Halo semuanya kembali ke youtube channel saya kali ini saya akan kembali membuat video yang berisi informasi untuk teman-teman di rumah mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan pada ibu hamil kemudian ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap covid-19 yang sedang mengwabah saat ini dan ini bisa dilakukan selama physical distancing yang kita lakukan dari anjuran pemerintah nah oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai dan buat teman-teman yang belum bergabung langsung aja klik tombol merah subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru teman-teman udah langsung dapat notifikasinya langsung aja kita simak ke informasinya Nah teman-teman apakah covid-19 ini bisa menular ke janin nah berdasarkan beberapa beberapa studi itu covid-19 ini tidak dapat menular ke janin nah virus tersebut tidak ditemukan di cairan darah tali pusat kemudian asi ataupun cairan ketuban oleh karena itu tapi dari beberapa hal tersebut tetap saja seorang ibu hamil ibu nifas ataupun bayi itu perlu dilindungi agar tidak terjadi atau terpapan tidak terinfeksi terhadap covid-19 nah oleh karena itu ada beberapa hal upaya pencegahan yang bisa dilakukan khususnya pada video ini saya lebih tekankan kepada para ibu hamil nah upaya pencegahan apa saja itu yang bisa dilakukan selama physical distancing ini yaitu adalah yang pertama yaitu dengan melakukan cuci tangan atau menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan di bawah air mengalir kemudian minimal selama 20 detik di menggunakan sabun nah tapi bila tidak memungkinkan ibu-ibu juga bisa menggunakan hand sanitizer yang banyak dijual di pasaran tapi ini harus diperhatikan dengan kadar alkohol yang minimal di atas 70% nah itu bagus untuk bisa membunuh bakteri virus dan kuman oleh karena itu benar-benar diperhatikan kandungannya dan perhatikan juga kandungan di dalamnya oleh karena itu jangan sembarangan membeli nah untuk ibu-ibu yang suka berpergian itu ini menggunakan hand sanitizer bila tidak memungkinkan mencuci tangan di bawah air mengalir bisa untuk kemasannya ini kita share seperti ini di dalam kemasan kecil dan bisa dibawa kemana-mana ini ini lebih praktis untuk ibu-ibu yang mungkin bisa selama physical distancing itu tetap bekerja Nah teman-teman cuci tangan ini dilakukan sebelum dan sesudah buang air besar buang air kecil ataupun sebelum makan kemudian untuk ibu nifat dan ibu menyusui yang baru punya bayi baru lahir itu sebaiknya juga rajin mencuci tangan sebelum kita kontak dengan si bayi ataupun sebelum dan sesudah menyusui Nah cara tersebut untuk cuci tangan yang benar itu ada di buku KIA yang warna ini Nah teman-teman atau mams dan bunda itu bisa baca di rumah sambil ketika waktu senggang Nah kemudian setelah itu yang paling penting itu adalah menghindari untuk menyentuh mata daerah wajah mata hidung dan mulut di area wajah itu hindari untuk terlalu sering menyentuh terutama apabila kondisi tangan kita masih kotor Nah ini sudah sering pernah sering Kak saya katakan bahwa hal ini penting karena virus ini masuk melalui saluran pernafasan oleh karena itu kita harus menjaga dan menghindari agar tidak menyentuh bagian mata mulut dan hidung selanjutnya yaitu dengan usahakan untuk menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit Nah kemudian apabila merasa sakit atau tidak enak badan itu eh sebaiknya menggunakan masker medis Nah untuk ibu-ibu hamil itu diusahakan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak berpergian keluar rumah jika kita memang mengurangi untuk aktivitas di luar rumah usahakan untuk tetap di rumah selama physical distancing ini ya jadi membatasi untuk kegiatan di luar rumah itu penting untuk mencegah terjadinya penularan virus pada ibu hamil yang selanjutnya adalah lakukan etika batuk dan bersin yang sesuai dengan anjuran yang dianjurkan yaitu menggunakan tisu apabila batuk atau bersin kemudian segera buang ketika setelah digunakan ataupun menggunakan bagian siku bagian dalam untuk batuk atau bersin untuk menghindari penularan lebih jauh kepada orang lain untuk karena kasus dari covid-19 ini menular atau menyebar melalui droplet berpercikan dari batuk ataupun bersin selanjutnya yaitu membersihkan area permukaan lingkungan rumah dengan cairan desinfektan ini kalau bisa sebaiknya digunakan dilakukan oleh suami atau anggota keluarga yang lain karena resiko ibu terpapar dengan cairan desinfektan nya untuk dihirup itu kurang bagus jadi usahakan dilakukan oleh suami ataupun anggota keluarga yang lain selanjutnya pentingnya menggunakan masker nah terutama masker medis nah ini penting sekali untuk pencegahan walaupun tidak 100% untuk bisa bukan hanya dari melakukan masker medis tapi juga dengan melakukan perilaku hidup bersih sehat dengan mencuci tangan itu penting sekali untuk penularannya oleh karena itu untuk menggunakan masker yang benar itu adalah ini masker medis untuk yang bertali seperti ini ini untuk bagian putih ini bagi adalah bagian yang digunakan di bagian dalam untuk bagian yang warna hijau itu digunakan di bagian luar nah ini gunakan dengan bagian benar kita pasang nah lalu kita pastikan ini adalah bagian kawat ya lalu pastikan bagian kawat ini benar-benar merek terpasang erat nah dan pastikan seluruh permukaan tertutup dengan sempurna sampai ke bagian bawah nah pastikan untuk tidak sering-sering menyentuh bagian luar dari yang terinfeksi dari luar jadi jangan sering-sering memperbaiki bagian masker yang bagian luar usahakan tidak terlalu sering tidak menyentuh bagian luar dari masker ini jadi apabila membukanya juga usahakan dibuka seperti ini kemudian setelah pakai dan kita lipat ke bagian dalam nah jadi pada saat selesai pakaiannya seperti ini lalu usahakan gunting atau robek jangan sampai ini disalahgunakan oleh orang-orang yang beroknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mendaur ulang masker yang sekarang lagi rame di pasaran nah oleh karena itu kelola si masker medis ini dengan benar dan gunakan seperlunya jika memang ibu-ibu keluar rumah aktivitas keluar rumah ataupun memang sedang dalam keadaan sakit nah teman-teman atau ibu hamil di rumah itu pastikan masker yang kita gunakan adalah masker yang bersih dan kering serta baru jadi usahakan untuk tidak menggunakan kembali setelah kita memakai ini jadi usahakan langsung dibuang ketika sudah selesai digunakan lalu jangan lupa setelah melepas masker tadi kita langsung cuci tangan selanjutnya yaitu adalah dengan menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan ataupun ke dokter objin karena memang ada beberapa dari fasilitas kesehatan yang juga tutup ataupun praktek dokter yang sedang tutup di tengah wabah ini nah oleh karena itu kita bisa baca-baca di sini untuk ada apabila kecuali apabila nanti ada tanda-tanda bahaya kehamilan nah ibu hamil bisa baca di sini teman-teman nah di halaman ini nanti bisa dibaca untuk halaman 8 dari 9 tanda-tanda bahaya kehamilan nah ini kecuali apabila ada tanda-tanda bahaya kehamilan nah itu segera bisa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan mungkin ke daerah puskesmas yang bisa buka ya pada saat saat ini ya selanjutnya menghindari kontak dengan hewan seperti kekelawar tikus atau musang atau hewan pembawa virus ini yang lainnya yang bisa membawa virus ini dan usahakan untuk tidak berpergian ke pasar hewan terlebih dahulu ya teman-teman atau ibu hamil di rumah selanjutnya bila terdapat gejala covid-19 diharapkan menghubungi layanan telepon darurat yang bisa dihubungi kemudian selanjutnya hindari untuk berpergian ke tempat atau ke daerah yang terjangkit diusahakan untuk tetap di rumah ya mam zunda kemudian ibu-ibu hamil itu diusahakan tetap di rumah apabila kecuali apabila memang harus beraktifitas di luar seperti misalkan masih tetap bekerja dan selanjutnya yang terakhir upaya pencegahan lainnya yang terakhir adalah dengan rajin-rajin membaca atau mencari informasi yang dengan sumber yang terpercaya akurat dengan media sosial yang sekarang banyak ini tapi usahakan adalah sumber-sumber yang terpercaya seperti misalkan WHO kemudian dinas kesehatan setempat kemudian Kementerian Kesehatan dan upaya dari pencegahan yang saya sampaikan di video ini juga merupakan upaya yang bisa dilakukan dan berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan penting diperhatikan untuk ibu hamil yaitu adalah yang pertama apabila pertama kali kontrol ke dokter itu sebaiknya dilakukan janji terlebih dahulu kemudian agar si dokter juga tidak menunggu terlalu lama selanjutnya yang bisa dilakukan itu penting dilakukan adalah misalkan sudah dapat buku mungkin seperti ini itu buku KAIA yang pertama kali itu silahkan dibaca-baca dan ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk sehari-hari di rumah perjalanan ke tempat pemeriksaan itu usahakan menggunakan masker atau pencegahan hal-hal yang lain seperti dicuci tangan itu penting juga dilakukan selanjutnya apabila ini penting sekali dilakukan oleh ibu hamil apabila usianya di atas 20 minggu atau 28 minggu itu biasanya sudah terasa gerak janin nah ini bisa dievaluasi atau dipantau sendiri yang minimal itu ada 10 gerakan per 2 jam jadi usahakan selama itu diperhatikan dan di cek sendiri dievaluasi dikontrol sendiri selama physical distancing ini nah selanjutnya disini juga ada untuk tanda-tanda kehamilan tanda-tanda bahaya kehamilan atau mams dan muda bisa lihat ada yang sudah pernah saya sampaikan di video saya itu mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan apa aja sih nah itu penting untuk diketahui apabila ada beberapa diantara tanda-tanda kehamilan itu silahkan pergi segera ke fasilitas kesehatan apabila tidak ada silahkan tunda untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil itu dianjurkan tetap menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang ada nutrisi ibu hamil juga yang pernah saya sampaikan itu silahkan ditonton dan tetap melakukan aktivitas fisik yang biasa bisa dilakukan di rumah olahraga ringan buat ibu hamil seperti misalkan senam di rumah atau yoga senam hamil atau yoga di rumah yang bisa dilakukan secara mandiri sendiri nah jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan tetap mandi dan menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan itu penting sekali setiap selesai kontak atau melakukan aktivitas seperti buang air besar buang air kecil ataupun sebelum makan ataupun kontak dengan yang lain yang kira-kiranya bisa terpapar dari virus nah selain itu yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menjaga stamina ibu agar tetap sehat dan jangan lupa untuk senantiasa tidak stres dan tetap senang selama jangan lupa untuk tetap konsumsi multivitamin atau tablet penambah darah yang dibelikan oleh tenaga kesehatan jangan sampai lupa kemudian makanan tadi bergizi seimbang dan ada beberapa kelas hamil yang memang ditunda pelaksanaannya sampai dengan selesainya pandemi ini oleh karena itu ibu-ibu hamil bisa mandiri sendiri di rumah dengan membaca buku kaya warna pink ini di rumah dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyak mengenang kehamilan kemudian apabila tadi ada tanda bahaya silahkan periksakan ke fasilitas kesehatan terlebih nah teman-teman dan ibu hamil di rumah itu dia tadi ada beberapa yang bisa dilakukan meliputi upaya pencegahan terhadap ibu hamil pada ibu hamil kemudian hal-hal penting yang bisa harus diperhatikan oleh ibu hamil selama physical distancing ini mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan yang saya sampaikan adalah yang merupakan panduan yang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu dalam ibu hamil apa sih yang bisa dilakukan di rumah kemudian gimana saya mau melakukan pemeriksaan tapi kalau misalkan ada beberapa dokter yang tutup atau fasilitas kesehatan yang tutup nah ibu-ibu hamil bisa perhatikan hal-hal penting tadi dan semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa buat yang baru bergabung bantu channel ini supaya bisa terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru teman-teman atau bunda-bunda itu bisa langsung dapat notifikasinya sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Bunda di saat seperti ini kita harus lebih intens menjaga kesehatan kebersihan dan perhatikan untuk selalu cuci tangan dan jangan lupa untuk diem di rumah aja nggak usah kemana-mana kalau misalkan tidak ada hal-hal yang emergensi mudah-mudahan bisa sehat selalu sampai melahirkan